Pelaku perampasan motor di Jember, Jawa Timur tewas akibat dikroyok warga yang marah. Saat tidak ditangkap, pelaku begal berusaha melawan dan menyerang warga dengan senjata tajam. Dalam rekaman video amatir, pelaku perampasan motor di Jember, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga usai merampas motor wilik warga yang melitas di Jalan Besa Suci, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat korban mengendari sepeda motor dan dijegat pelaku di jalanan sepi dengan ancaman sebilah celurit. Korban lari dan meminta pertolongan warga. Namun, pelaku berusaha melawan hingga bulan warga beramai-ramai menangkap pelaku dengan menggunakan batang bambu sebagai pertahanan diri dan diserahkan ke polisi. Perampasan sepeda motor. Awalnya korban mengendari sepeda motor kemudian dihentikan oleh pelaku. Karena pelaku menggunakan sebilah sabit, akhirnya korban ini takut. Kemudian lari dari TKP untuk meminta bantuan kepada warga. Polisi kemudian membawa pelaku ke puskesmas untuk dilakukan perawatan. Namun, akibat luka cukup serius di bagian kepala dan kaki, pelaku akhirnya tewas saat dirujuk ke rumah sakit dokter Subban di Jember. Sementara pihak keluarga menolak otopsi terhadap jasad pelaku dan mengikhlaskan kematian pelaku karena memang sering melakukan aksi kejahatan. Meski keluarga meminta untuk menghentikan aksi kriminalnya itu. Dari Jember Jawa Timur, Babang Sugiyarto, Ainus melaporkan. Jawa Timur, Babang Sugiyarto. Terima kasih.